malas malas Indonesia Anda muslim atau? muslim dimana kamu? walaikumsalam warahmatullah kaipah halukah apa? kaipah halukah itu bagaimana kamu? kamu dari sini? saya dari algeria kamu semua muslim atau? apa? kamu semua muslim tidak, saya kristian saya hindu muslim, hindu itu berbeda tapi kita semua bersama tapi saya suka temanmu karena itu muslim ya saya muslim sekarang karena dia asli oh ceritanya nge-vlog iya nge-vlog terakhir sebelum baterainya habis emang gak di-cas pak? ya malam baru-baru mau nge-cas pak ini chatting terus aku cuma dapat tidur 2 jam aku cuma dapat tidur 2 jam ya ini putuh ya? kamar ini gak bareng ya? bareng selamat datang 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 ya lah kita ada religi yang berbeda ya berapa bulan kita berada di pesawat? 8 bulan 8 bulan lama tapi sebelum 10 bulan yang lagi ya malas malas siapun udah capek nanti pulang lagi Maret bareng lagi berasa main gitu tanggal 25 bukan sih tapi bah rodin tanggal April 19 yang cabin mate aku tadi gak tau beda satu orang itu beda satu bulan tapi sebenernya kita ini udah gini banget ya maksudnya kita nyampe di hotel tengah malam loh tengah malam ya kalau ini ya aku join pas yang tahun lalu itu nyampe nya entah tengah hari gitu siang jadi enak gimana kalau kita capekin aja ke orang Seattle tuh ya iya kan apa tau denger ya kalau harusnya kru itu sore lah minimal lah kan cek ini jam 4 lah kalau kita bisa istirahat bisa makan loh emang mereka ngerti masih gede ini ini ada orang HR nya orang orang bandung iya jadi setengah satu istirahat aduh udah setidaknya masalah jangan lupa menikmatikan ada ya kalau tahun kemarin saya kebetulan jam 4 datang ke tengah malam iya gak ada gak ada bus kadek pangsenya apa kamu di DC DC oh iya saya baru ketemu baru ketemu sehari ini sih sama dia kontak ketiga Elvida kontak kedua kedua maksudnya sponsorship ya iya bisa ceritain gak gimana bisa jadi sponsorship ya karena ditawarin ditawarin ya iya jadi nonggas sponsorship jadi kamu itu harus kerja minimal pokoknya harus kelar 3 kontrak kalau gak bayar denda katanya dendanya berapa? gimana ya kalau misalkan gak kelar kontrak pertama kalau gak salah 30 juta ke 15 juta pasak mahal banget ya kalau kontrak pertama 15 juta kalau gak salah ya eh segituan ya entah mulai dari 15 terus 15 10 terus 5 juta iya soalnya kalau perempuan sih banyak mungkin ah satu capek ya udah banyak yang keluar kali tapi kebanyakan bertahan juga ya mereka ya lumayan tapi memang karena kebanyakan kayak gitu makanya ada sponsorship kan iya 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 betul kapan itu? betul kapan itu? betul kapan itu kamu bilang berapa banyak degree dalam kemarin? negatif 35 wow negatif 35 iya ini sangat iya 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 tolong ceritain lagi ya tentang pengalaman kamu jadi sponsor oh iya ternyata nih ya pak Agus gak tau kalau sponsorship itu ada buat DSA apa DSA itu? DSA itu DSA itu DSA itu DSA itu DSA itu DSA itu yang kerja di restorannya yang bagian buffet service service tamu tahunnya pak Agus ini cuma housekeeping doang iya baru tau hari ini dan hanya buat cewek jadi buat cewek-cewek terbantul ya soalnya itu kan biaya pak paling mahal kan biaya training ya hampir 500 USD oh iya jadi akhirnya gak bayar sama sekali kan? iya kamu cuman buat ongkos aja ke SBI sama Cikara kali ya? apa ya kalau ini sih paspor kita biaya sendiri oh gitu gak diganti? paspor sama medical check up oh biaya sendiri itu? iya cuman itu doang yang biaya sendiri oh kira-kira berapa medical check up sama paspor? kalau tahun kemarin sih pas aku ya medical check up nya itu kurang dari 100 ribu entah 80 sekian atau berapa untuk registrasinya lah tapi kalau misalkan tau lah si Luan gimana ya pasti ada yang ini kalau yang kena bayar sendiri ya? ehehe kan gitu kan bayar sendiri oke sampai fit sampai fit ya jadi paspor 300 ribu kan paspor ya? iya bener oke iya sih kayak visa juga mereka oh bagus banget ini nanti kamu adek suatu saat aku minta ininya ya cara-cara kerja di desa ya oke oke biar share ke orang lain yang ingin kerja siap soalnya banyak yang nanyain nih gimana sih kan ke housekeeping aja cari yang ininya apa witer oke nanti juga sebentar lagi nih Alfreda bikin vlognya sendiri nih aduh gak tau channel sendiri harus dong sebetulnya aku naik bangpa aku sajalah boleh 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 hehehe kebetulan punya drapernya baik juga deh dia muslim ini pertama kali kamu di kebek? ini pertama kali untuk aku? iya pertama kali tapi di pangkuper ada banyak kali iya it's nice today it's your cruise ship will come back today or tomorrow? today in the afternoon? no in the morning now yeah that's why i can come there right now no because i suger for you if you start this afternoon you can go to work in the old kebek oh yeah it's not the time huh? yeah yeah but i don't have time no more time next week maybe you return here or next week? yes maybe yeah but it's nice to work we're out to work iya ini apa namanya di kebeknya seperti ini nih dekat airpods dan kita menuju ke jandam why don't you turn up the music? siapa namanya? turn up the music sir sir? what's your name again? Hamid Hamid can you turn the music? Alfida need the music just one minute i see the music it's the music it's the music rambos ha 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 rambos ennade kok gak ada mana ya terminalnya ini udah nyompe laut udah ini terminal aduh kerja untung gak emarkasi udah kelihatan gini kapalnya oh iya ini temanmu jadi good bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax